Selamat datang, kembali lagi di live Instagram At Listen to Kimi FM Kali ini ada Body Positivity with Kimi is Back Dimana pada tahun 2023 Dibuka sama salah satu tema yang cukup menarik nih Untuk kita simak bersama-sama Karena people judging without helping Jadi terkadang ya kita tuh sering banget dijudge sama orang gitu kan Apalagi dijudgenya ini menyangkut sama satu hubungan Karena kita mixed marriage So seperti apa Pokoknya di episode Perdana Body Positivity with Kimi live on Instagram Kita akan ngobrolin tetap positif meski dinilai negatif Sama salah satu wanita Indonesia yang menikah dengan warga negara asing It's gonna be awesome conversation So stay tune I'm gonna live with Sissy Hopkins Salah satu wanita Indonesia yang beruntung menikah dengan WNA Dan sekarang tinggal di Bali ya Dan kita akan ngobrol bersama Seperti apa nanti obrolannya Stay tune Karena saya akan bincang-bincang bersama satu wanita hebat yang satu ini Yang kalau kita lihat nih followersnya Karena gitu kan Lalu juga TikToknya Sangat Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar Dan kita langsung tersumbung dengan Sissy Hopkins Hai Kak Sissy Hai Kak Sissy Bisa dengar ya Video Video ini masih belum on ya Di saya Masih muter Kak Sissy bisa lihat Halo Bisa Aku bisa lihat kamu Tapi aku nggak tahu Kamu bisa lihat Oke Finally Finally Hai Apa kabar Sissy Hopkins Baik Kak Kim Kak Kim gimana Apa kabar Kabar baik Kabar baik banget Senang banget Welcome to Body Positivity with Kimmy To support our body, mind, and soul Ya Teman-teman Yang sudah bergabung juga Selamat malam Nama saya Kimmy Dari Listen to Kimmy FM Dan selamat datang di program Body Positivity with Kimmy Edisi perdana tahun 2023 Bersama Sissy Hopkins WNA yang digayat di hatinya Dan kita temanya menarik Karena tetap positif Meski dinilai negatif Kenapa? Karena kita kenalan dulu ya Pertama sama Sissy Hopkins Kita kenalan Siapa sih Sissy Hopkins Kita introduce Sissy Hopkins Silahkan Kak Kita kenalan Iya mungkin Yang Kalau yang ngeliat Ini follower aku Mungkin udah tau ya Aku cuma Jualan Jastip Sehari-hari Dulu jualan Jastip Dari tahun 2017 Terus Seorang ibu rumah tangga Dagang Jualan Jastip Terus Sekarang Mulai merambah Menjadi konten kreator Itu aja sih Wow Keren banget Berarti memang Bisa dibilang Ini salah satu Hal yang baru Menjadi konten Kreator ya Kak Sissy ya Seperti itu ya Jadi sebelumnya Cuma fokus Jualan aja sih Jastip Tapi belakangan ini Kayak bikin-bikin konten Dan ternyata Banyak juga yang suka Oke Dan termasuk Listen to Kim FM Kita suka dengan konten-konten Yang Kak Sissy Kita masuk untuk Ngobrol Di Body Positivity Teman-teman Badi Positivity Ini adalah Salah satu program Untuk support Our body Mind And soul Karena kalau kita Perhatikan Beberapa kontennya Kak Sissy juga Men-support kita Supaya tetap Bergerak nih Seperti Kak Sissy Gitu ya Karena kan Biasanya nih ya Yang mixed marriage Itu hidupnya Sangat Wow Fancy Gitu ya Sangat Wow Tapi Kak Sissy Nge-branding dirinya Sebagai keluarga Bule sederhana Di Bali Gitu Nah Kita mau tahu Sibukannya apa Belakangan ini Selain tadi Jasip-jasip Dan bikin konten By the way Kak Sissy Olahraga Kali Setiap hari Sampai olahraga Gak ada sih Paling Antar Anak Sekolah Nge-les Kayak gitu Sama ya Yang disebutkan Tadi sih Selebihnya Gak Masih gitu Oke 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 Nah kita mau tahu dong Body positivity On your mind Sissy Hopkins Maksudnya Oke Maksudnya gimana ya Body positivity Itu kayak Menurut aku ya Itu kayak Yang dimaksud Menurut aku Kita tuh Nerima Aja deh Apa Diri kita ini Mungkin dulu Waktu aku muda Aku gak nerima Aku gak cantik Aku gak Gak putih Gak glowing Bentuk wajah Gak sempurna Aku mau jadi Kayak mereka yang cantik Tapi Belakangan ini Aku ngerasa kayak Yaudah lah Ini aku Aku Terima Aku apa adanya Tapi mungkin Merubah Maksudnya bukan Mau merubah Ya terserah sih Yang orang mau Merubah juga Tapi Maksudnya untuk Menjadi Lebih baik aja Tapi gak ada Pingin Mau merubah Yang bukan diri aku Kayak gitu sih Kalau menurut aku Oke Itu keren banget Pendapatnya Berarti memang Itu sependapat Dengan body positivity Di Kimi Ya With Kimi itu Memang selalu Ingin men-support Teman-teman Yang selalu Merendahkan diri Sendiri Atau tidak Tidak percaya diri Ya kan Nah Kira-kira Pernah merasa Seperti itu Tadi kan Kak Sisi Bilang kan Gak cantik Dan merasa Kayak insecure gitu ya Itu berapa lama Melewati masa-masa Seperti itu Hingga akhirnya Sekarang menjadi Seorang Sisi Yang bisa lebih Pede Dan lebih Kelihatan gitu Aura Positifnya Lama banget ya Lama Apalagi dulu Waktu Zaman sekolah tuh Sering dibully Semoga ada teman sekolah Tuh dulu yang nonton ya Zaman sekolah Sering dibully ya Karena tau kan Kalau di Indonesia Mungkin kebanyakan Cantik harus putih Harus Mancung Mancung gitu Banyak Dulu sering dibully Sampai Sampai kelas Dua Kelas tiga SMA Mungkin temannya Udah agak beda Bulinya agak kurang Tapi ingat banget Dulu dibully Dan Semenjak tinggal Semenjak tinggal di Bali Aku ngerasa Lebih Jadi diri sendiri Tinggal di sini Terus bisa Ya bisa jadi diri sendiri aja Semenjak tinggal di Bali Dan Semenjak usia Udah mulai Kayak 25 Udah mulai Menerima diri sendiri Wow Menarik Berarti memang ini Salah satu episode Perdana Body Positivity With Kimi Sama Sissy Hopkins Yang pernah dibully Kita jadi penasaran Apa kabar tuh dulu Yang nge-bully Kak Sissy Sekarang Kak Sissy Menjelma menjadi Content creator Yang terkenal Dengan followers Yang begitu banyak Pun juga Dilirik sama WNA Loh Kak Sissy Karena ya Gak gampang loh Menggait WNA Hingga akhirnya Bisa menjadi milik kita Nah Body Positivity With Kimi Mixed marriage Khususnya Tetap positif Meski dinilai negatif Ada momen gak Di pertama kali Kak Sissy Mendapatkan Cowok bule lah Gampangnya gitu Kenapa harus milih Cowok bule Waktu itu Enggak Dulu Waktu itu Aku punya cowok juga sih Maksudnya Sama-sama dari Kalimantan Tapi Iya Itu menurut kau Dia udah lumayan Kayak udah baik ya Tapi Orang tuanya Enggak setuju Karena katanya Aku suka pake Baju-baju Yang Agak Kurang gak sopan Kayak gitu Jadi nah Semenjak itu Aku pindah ke Bali Dan Ya Ngalir aja sih Kayaknya Dan Kalau sama pasangan Yang Beda negara Beda culture Kayaknya Kok lebih nyambung Gitu Oke Berarti memang disini Prosesnya ya Kak Sissy Dari Dibully Lagi Kak Sissy Ditolak Sama keluarga Calon suami Gitu kan Artinya kan Waktu itu Posisinya Kak Sissy Pernah dinilai Negatif Banget Gitu kan Bisa Menjelma Menjadi Orang yang Positif Seperti Teman-teman Yang bisa jadi Hari ini Menyimak Sedang Di posisi Lagi Dinegatifin Terus Sama orang Gitu kan Tapi Pengen Juga Tetap Positif Halo Rahasianya gimana Kak Sissy Gimana ya Kayaknya Ya itulah Tadi Maksudnya Rahasianya Untuk tetap Jadi positif Gitu ya Walaupun Kita nih Diterpa Macem-macem Gitu ya Gimana ya Menurutku At the end of the day Itu Gak ada yang Bener-bener Peduli Dengan kalian Mungkin orang Bisa bilang Oh dia Oh kamu Jelek Begini Tapi Pada akhirnya Orang itu Akan memikirkan Dirinya sendiri Itu cuma Sekilas doang Jadi Setiap aku Mau mikirin Mau mikirin Omongin orang Aku tuh Selalu ingat itu Aku pikir Mereka itu Akan ngomong Mungkin 5 detik 5 menit Tapi Mereka gak ada yang Bener-bener peduli Kecuali diri kita sendiri Jadi Kita gak Capek-capek Khawatir Gitu ya Great Berarti itu dia ya Harus tetap Percaya sama diri kita sendiri ya Kak Sisi ya Bener-bener Oke Kak Sisi Sekarang saya mau ajak Kak Sisi sedikit challenge nih Tanya jawab cepat Jadi pilihannya harus cepat dijawab Karena nanti dari tanya jawab cepat ini Kita akan jadi mengenal sedikit Sama Sisi Hopkins ya Are you ready? Baik Baik Oke Kak Sisi akan pilih Gak pake lipstick Atau gak pake alis? Gak Pake lipstick Gak pake lipstick Oke And then Kak Sisi Akan lebih pilih High heels Atau flat shoes Flat shoes Flat shoes Gak pernah Oke And then Kak Sisi Akan memilih Balas dendam Atau menjauh Dari haters Menjauh Menjauh ya Menjauh ya Menjauh ya It's good choice And then Kak Sisi nih Kalau boleh milih Mau honeymoon lagi Sama suami Atau me time Honeymoon boleh lah Kode keras Oke And then Kak Sisi ya Lebih milih Dilahirkan kembali Atau terus Menggapai cita-citanya Yang belum tercapai Mau menggapai cita-cita lah Dilahirkan kembali Persinya beda ya Oke Great And then terakhir Kak Sisi Akan lebih pilih Punya banyak teman Atau Satu dua teman Deket aja Udah cukup Kayaknya Kalau orang dewasa Ditanya pertanyaan gini Pasti pilihnya Satu Atau dua aja Cukup Semakin dewasa Nanti maunya Temannya dikit ya Oke Ada alasan ya Kenapa kita semakin dewasa Memilih temannya Semakin sedikit Benar Benar Betul Betul Oke Kalau masih muda kan dulu Pasti pinginnya punya Banyak teman Pingin Dimana-mana ada temannya Tapi semakin dewasa Kayaknya Oke Menarik banget kan Jadi disitu teman-teman bisa mengenal sedikit tentang Sisi Hopkins Dimana Sisi Hopkins adalah seorang warga negara Indonesia Wanita Indonesia yang berhasil menikah dengan warga negara asing Dan kontennya sangat menarik Dari semua konten yang saya suka Yaitu ketika Kak Sisi ada konten Dimana ya waktu itu teman-teman kalau menyimak juga Bule seleranya kayak kita gitu loh Maksudnya yang dibilang kayak Mbak-mbak Something like that gitu kan Itu udah Komen tersering Nah itu dia Itu dia berarti kan Kita mesti ngambil positifnya Waktu itu Kak Sisi dibully Ya kan Tidak percaya diri Tapi Mendapatkan suami yang sekarang jauh lebih baik lah ya Dari segi semuanya gitu Amin Terus Kak Sisi Kita kan tetap positif Dinilai Walaupun meski dinilai negatif Apa yang ingin Kak Sisi sampaikan Buat teman-teman yang menyimak nih hari ini Khususnya Yang memang Ingin lebih percaya diri Dan tetap positif Di dalam menjalankan Kehidupan Kedepannya Seperti itu Apakah harus pindah ke Bali Biar bisa seperti itu Enggak sih ya Aku juga punya teman yang Maksudnya tinggalnya Enggak di Bali atau dimana Tapi mereka tetap positif Tapi memang benar sih Kayak maksudnya Circle Atau lingkungan itu Bisa kayak pengaruh sama kita ya Mungkin Kalau Circle kita orang yang support kita Untuk jadi diri sendiri Untuk tetap positif Pasti kita juga ikut gitu kan Tapi kalau Lingkungan Atau teman-temannya yang Negatif Yang kayak mau menjatuhkan aja Pastipun kita Enggak akan Bisa jadi positifkan Jadi kayaknya Yang pertama Lingkungan deh Kalau misalnya belum bisa pindah Ke lingkungan yang lebih baik At least Pilih-pilih temannya Yang baik aja gitu Biar-biar kita Positif juga Beneran Wow Keren banget Berarti itu poinnya Teman-teman Body Positivity with Kimmy Bersama Sisi Hopkins Tata positif Meski di nilai negatif Harus bisa Memilih lingkungan Circle kita di pilih-pilih Maksudnya membuat kita maju Lanjutin Kalau membuat kita muduh Yaudah jauhin gitu ya Sisi ya Oke Mbak Kim Siapa tahu Ada yang mau tanya-tanya juga mungkin Nanti ya Sesen pertanyaannya Nanti Boleh Mau sambil nanya Boleh Tapi ini dari saya dulu Dari saya juga mau nanya nih Teman-teman mau nanya silahkan Di kolom komen Silahkan Gak apa-apa Terus Ini Saya juga mau Apa namanya Mau lanjut Yang mau nanya-nanya disini Saya wakilin ya Kasih ya Baik-baik Oke Katanya Mika sama Bule itu Beda sensasinya Apakah iya Ini Pertanyaan yang sebenarnya 25 tahun ke atas Oh bener-bener teman-teman Udah usianya cukup ya Sensasi apa Sensasinya Gimana ya Jawabnya Ini sebenarnya tuh sering orang nanya Kayak gini ya Ini yang tipenya Lebih sopan ya Bahkan ada yang Langsung to the point ya Nanya yang Ini gini ya gitu Enggak sih Sebenarnya sama aja Aku juga gak mau Oh ini Bule begini Orang lokal begini Enggak Sebenarnya sama aja ya Mungkin Tapi kalau Pasangan WNA Yang berdasarkan pengalaman aku Mungkin Lebih ekspresif Maksudnya Lebih Bisa Komunikasinya Lebih Bisa mengekspresikan dirinya aja Gitu ya Ekspresif ya Jadi gitu Oke Oke Lalu disini ada juga Kasih sih Yang katanya Ini di kolom chat Pertanyaan Kalau misalkan Meyakinkan keluarga Karena beda Culture Itu seperti apa Iya Kalau di keluarga aku Syukurnya Aman-aman aja ya Tapi ada teman Yang punya pengalaman Yang mungkin keluarganya Gak setuju Dia married Sama WNA Gitu ya Sebenarnya Kembali lagi Yang akan menjalani Hubungan Pernikahan Kan kita ya Bukan keluarga kita Cuma Mungkin Kalau orang kita kan Pasti At least ada nyambung-nyambung Istilahnya Married sama ini Harus married sama keluarganya juga Emang agak susah sih Tapi Ngeyakinin aja Maksudnya Meskipun beda Kita bisa bahagia Gitu loh Kan orang Untuk nikah Untuk apa Yang dicari bahagianya Percuma Ntar sama Culture-nya Sama Segalanya Tapi kalau Kitanya sendiri Gak bahagia Kan orang tua Pasti sedih juga Ngeliatnya Oke Oke Pertanyaan yang Terakhir nih ya Kan katanya Bule itu banyak duitnya Kenapa kita masih kerja keras Ayo Iya Aku mau jawabnya itu Yang maksudnya Sepengalaman aku ya Aku gak tau Kalau yang di luar sana Apa maksudnya Sepengalaman aku Dan sependapat aku ya Kalau di aku sendiri sih Suamiku itu Lebih kayak Apa ya bahasanya Aduh Aku lupa nih Ngomongnya bahasanya itu Apa ya kayak Kesetaraan Gunder ya Oke Maksudnya Aku Bisa kerja Kamu juga bisa kerja Aku bisa bersih rumah Kamu bisa berberes rumah Aku jaga rumah Jadi maksudnya Kita itu sama Posisinya gitu Jadi Daripada Jadi ya Saya Saya masih Usia produktif juga Kenapa gak Kerja juga Kan emang dari sebelumnya Juga emang kerja Jualan sekarang Kerja juga Ya gak apa-apa Kan dapat penghasilannya Berdua Lebih banyak Daripada satu Bener gak Betul Betul Wah seru ya Ini pendapat saya ya Gak tahu kalau yang luarnya Iya Tapi menarik ya Maksudnya dari situ Kita juga bisa mengambil Sisi positifnya Seperti tema kita Malam hari ini Tetap positif Meski dinilai negatif Tadi juga Teman-teman sudah menyimak Sisi Hopkins Pernah dibully Ya kan Lalu juga pernah Ditolak Sama calon suaminya Keluarga dari calon suami Sekarang dengan hal-hal pahit tersebut Sisi Hopkins Bisa memetik Buahnya yang manis Lebih bahagia Dan juga lebih Konten Atau lebih hidup Dengan yang dijalani saat ini Wah Seru banget Obrolan di Body Positivity with Kimi Bersama Sisi Hopkins Malam hari ini Tentang Tetap positif Meski dinilai negatif Dan sebelum closing Kira-kira ya Kasisi Buat pendengar Listen to Kim FM Dan audiens yang sedang menyimak Malam hari ini Apa yang ingin disampaikan Untuk kita tetap Straight Forward Gitu ya Di jalur kita 2023 Dengan banyaknya Persaingan yang ada Entah itu The business Maupun nanti Mendapatkan Calon pasangan hidup Persaingannya makin Menggila kan Sekarang ini What do you want to say To our audience Jalanin aja sih Jalanin aja Tapi Maksudnya Kita tuh akan Ketemu jalannya Jadi jalanin aja Tapi Berlaku baik aja Karena Maksudnya semua itu kan Kita akan dapat karma ya Jadi Selama kita Jalan yang baik Pasti ntar Kita karmanya Yang baik-baik juga Meskipun Di perjalanan itu Banyak hal yang gak baik Tapi selama kita baik Pasti Insya Allah Akhirnya baik Karena Kalau Kayak aku percaya karma ya Jadi Jalanin aja lah Ntar ada masalah Yang penting kita Lurus-lurus aja Di jalan yang baik Ntar Hasilnya juga pasti baik Insya Allah Wow Salah satu Statement yang sangat Baik juga Dari seorang Sissy Hopkins Untuk support Our body, mind, and soul Di body positivity With Kimmy Sekali lagi Terima kasih banyak Kak Sissy Sudah bercerita Bersama disini Seru banget Mudah-mudahan Yang ikutan Ngobrol disini ya Menyimak kita Obrolan malam hari ini Bisa mendapatkan insightnya Bahwa sekali lagi Serta positif Meski dinilai negatif Datangnya dari diri kita sendiri ya Tadi Kak Sissy bilang Pilih-pilih Teman Circle yang baik Seperti itu Oh bener Itu Oke Kalau gitu Sekali lagi Terima kasih banyak juga Buat yang sudah menyimak Kita ketemu lagi Di listen to KimmyFM Live Instagram selanjutnya Dan juga Kak Sissy Good luck for everything ya See you around Sama-sama Kak See you around See you in Bali ya Oke kabarin ya Bye 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 selamat menikmati